Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mama Aksara Kali ini Mama Aksara mau bikin ide jualan yang simple dan mudah banget Aku cuma menggunakan 2 butir telur Hasilnya empuk dan lembut banget Ini hasilnya jadi 42 pieces Banyak banget ya Jadi cocok banget dijadikan ide jualan Maupun untuk isian snack box Langsung aja kita ke cara pembuatannya Saksikan terus videonya Sampai selesai Nah pertama Di teko ukur Siapkan 600 ml air Lalu campurkan dengan 4 saset Kental manis coklat Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita sisihkan dulu Lanjut kita membuat bahan keringnya Sini aku udah siapkan saringan Lalu masukkan 400 gram tepung terigu Protein sedang Atau kalau mau pakai yang curah juga boleh ya Kita ayak dulu tepung terigunya Supaya tidak ada tepung terigu yang menggumpal Nah setelah itu Kita ayak juga 100 gram coklat bubuk Jadi semua bahan keringnya Kita ayak dulu ya Supaya memastikan tidak ada yang menggumpal Lalu tambahkan juga 1 sendok teh baking powder Disini aku pakai yang double egg pink Jadi cukup pakai 1 sendok teh aja Dan tambahkan juga 1 sendok teh soda kue Kalau teman-teman pakai baking powder yang biasa Bisa pakai 2 sendok teh ya Nah untuk baking powder dan soda kuenya Jangan di skip ya Karena ini yang bikin kuenya lembut dan mengembang Lanjut diaduk rata Setelah tercampur rata Kita sisihkan dulu Nah sekarang siapkan mangkuk Lalu masukkan 2 butir telur ayam utuh Kemudian tambahkan 400 gram gula pasir Aduk hingga gula pasirnya larut Nah setelah gula pasirnya larut Masukkan susu cair yang sudah kita buat tadi Masukkan sambil diaduk rata Nah setelah semua susu cairnya tercampur Kemudian masukkan bahan kering yang sudah kita buat tadi Untuk bahan keringnya kita masukkan secara bertahap ya Atau sebagian dulu Lalu kita aduk rata terlebih dahulu Setelah tercampur rata Masukkan kembali sisa bahan keringnya Begitulah seterusnya ya Sampai semua bahan keringnya habis Nah setelah semua bahan keringnya dimasukkan semua Aduk hingga benar-benar tercampur ya Nah setelah tercampur rata Hasil adonannya seperti ini ya Tidak ada yang menggumpal Dan terakhir kita masukkan 300 ml minyak goreng Atau minyak masak Dan kita aduk-aduk kembali Sampai minyaknya benar-benar tercampur rata Pastikan tidak ada minyak yang mengendap ya Karena nanti bisa menyebabkan Kuenya bantat Atau kuenya keras Oke lanjut kita siapkan cetakan Disini aku pakai cetakan Kue jasmine Ukuran 7 cm Sebelumnya cetakannya kita olesi dulu dengan minyak ya Supaya nanti tidak lengket ketika kuenya dikeluarkan Untuk cetakannya Bebas ya teman-teman Bisa pakai cetakan yang lebih kecil lagi Supaya hasilnya lebih banyak Setelah semua cetakan diolesi dengan minyak Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan Jangan terlalu penuh Cukup 3 per 4 nya aja Seperti ini Dan untuk adonannya ini Aku masukkan ke teko ukur ya teman-teman Supaya lebih mudah ketika menuang ke dalam cetakan Oke setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan Ini kita kukus dulu Ini kukusannya udah panas Dan kita kukus pakai api sedang cenderung kecil Selama 15 menit Untuk tutup kukusannya Jangan lupa dilapisi dengan kain serbet Supaya uap airnya gak masuk ke dalam Nah setelah dikukus selama 15 menit Ini kuenya udah matang ya Langsung aja kita angkat Dan lanjut Kita keluarkan dari cetakannya Tuh hasilnya cantik banget ya teman-teman Ini sangat mudah Kita keluarkan dari cetakannya Karena sebelumnya kita olesi dulu Cetakannya dengan minyak ya Karena kukusannya kecil Jadi disini aku 2 kali pengukusan ya teman-teman Hasilnya jadi 42 piece Banyak banget Ini cocok banget Dijadikan ide jualan Maupun untuk isian snack box ya Nah kalau teman-teman pakai cetakan yang lebih kecil lagi Hasilnya bisa lebih banyak lagi ya Ini bisa kita jual mulai harga 2000an Atau sesuaikan aja dengan bahan dan modal yang digunakan Tuh teksturnya terlihat empuk dan lembut banget Langsung aja kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya juga enak Manisnya plus Nyoklat banget Pokoknya mantul ya teman-teman harus coba buat di rumah Dan kalau untuk dijual Bisa kita kemas pakai plastik OPP Disini aku pakai plastik ukuran 10x10 cm ya Tapi kalau untuk dititip di warung-warung Teman-teman bisa memasukkannya ke dalam box yang kedap udara ya Bisa disuaikan aja dengan selera Tuh hasilnya jadi cantik banget Dan bisa kita tambahkan juga stiker ucapan terima kasih Supaya lebih menarik Oke sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih.